Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Misteri penembakan di tol lingkar luar Jakarta tepatah di pintu keluar bintah Ropondok Pinang, Jakarta Selatan perlahan terkuak. Dalam konferensi pers yang digelar selasa siang, Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah fakta latar belakang penembakan, pelaku, dan korban penembakan. Kabupaten Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ejulfan mengungkap pelaku penembakan adalah seorang personel kepolisian yang bertugas di unit patroli jalan raya. Ibda OS ini adalah anggota di lantas Polda Metro, tepatnya di saat PJR. Makanya tadi kan pada saat terlapor, saksi terlapor ini, menghubungi temannya, yaitu Ibda OS, ini karena berdinas di Induk 4, ya saat PJR. Sehingga diarahkan ke sana. Barang bukti yang sudah kita amankan saat ini, ya, untuk proses pengembangan kasus ini, yaitu 1 unit kendaraan Roda 4 Daihatsu Aila B2235TRA. Kemudian 1 buah pucuk senjata api jenis HS. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata, Polda Metro Jaya mengungkap penembakan di latar belakangi laporan dari masyarakat yang merasa dibuntuti di jalan tol. Pelapor berinisial Om Rasa telah diikuti oleh mobil korban sejak berangkat dari salah satu hotel di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu di latar belakangi adanya laporan warga masyarakat yang merasa dirinya terancam. Kenapa terancam? Ini masih berdasarkan keterangan saksi. Karena orang tersebut, si pelapor itu diikuti dari mulai TKP, dari mulai satu hotel yang ada di wilayah Sentul, kemudian diikuti oleh beberapa unit mobil. Karena dirinya merasa terancam, maka kemudian orang tersebut melaporkan kepada kepolisian. Setelah melaporkan kepada polisi, karena anggota Polri itu berdinas di sana, maka diarahkan menuju ke sana. Supaya aman maksudnya. Di bawah ke sana, dan kemudian setelah terjadi, berdasarkan dari hasil keterangan sementara, itu terjadilah peristiwa ribut di situ. Dan kemudian mendengar satu tembakan, mengakui polisi, dan akhirnya berdasarkan masih kepada keterangan saksi, itu ada mau ditabrak, kemudian terjadilah tembakan sebanyak dua kali yang mengenai dua korban. Polda Metro Jaya menyatakan masih melakukan pemeriksaan intensif dan meminta keterangan para saksi. Sementara, Ibda OS saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka, karena pihak kepolisian masih menyelidiki maksud dan tujuan penembakan. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, tayangan yang baru saja Anda saksikan adalah mengenai kasus penembakan yang terjadi di tol lingkar luar Jakarta, tempatnya di pintu keluar Bintaro, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Endra Zulpan. Selamat malam Pak Zulpan. Selamat malam Pak Zulpan, bagaimana sebetulnya kronologis peristiwa penembakan yang terjadi di pintu keluar Bintaro ini? Ya, peristiwa ini terjadi ya hari Jumat tanggal 26 November, kurang lebih pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tepatnya terjadi di Eksito Bintaro, lingkar luar. Pada saat itu ya, kita mengetahui ya, terjadi cekcok di situ, kemudian ada juga tembakan di situ yang dikeluarkan. Nah, peristiwa ini berawal setelah kita lakukan pemeriksaan awal sampai hari ini ya, kita mendapat cerita atau rangkaian awal cerita bahwa ini dimulai dari adanya masyarakat yang melaporkan ya dibuntuti ya oleh orang tak dikenal ya. Karena merasa dirinya terancam ya, karena dibuntuti, sehingga dia masyarakat ini melapor ya, melapor, menelpon karena posisinya sedang di kendaraan ya. Kemudian menelpon kebetulan temannya ini adalah yang ditelepon adalah anggota polisi. Nah, sehingga bermaksud untuk mendapatkan tempat yang aman begitu ya, sehingga masyarakat yang melapor ini ya, akhirnya keluarlah di pintu tol Eksito Bintaro. Nah, pada saat tiba di Eksito Bintaro itu sebenarnya ya, anggota polisi yaitu Ibda OS ini sudah keluar ya, bermaksud untuk mencari tahu sebenarnya apa persoalan ini. Namun ternyata yang membuntutin ini ya, seperti memberikan ancaman ya kepada pengendara yang berinisial O tersebut. Sehingga dalam situasi seperti itu ya, dari laporan awal yang kita terima ya, ini terjadi upaya daripada Ibda OS sebenarnya ya, untuk memberikan pelindungan kepada saudara O yang melaporkan dan juga merupakan temannya dengan melakukan tembakan ke udara sebenarnya begitu. Baik, Pak Zulupan, apakah kemudian dalam SOP kondisi seperti itu memang diizinkan bagi petugas untuk melepaskan tembakan kepada warga sipil? Ya, sebenarnya tidak langsung ya menembak kepada sasaran pada saat itu ya, itu pertama Ibda OS ini sudah memperkenalkan dirinya dan menyatakan sebagai ngota polisi. Kemudian, menembak ke udara untuk sebagai peringatan. Nah, ternyata mobil yang membuntutin ini ya, berdasarkan keterangan yang kita lakukan terhadap pemeriksaan ya, awal ini bahwa ini ternyata mencoba melakukan upaya menabrak terhadap petugas kepolisian Ibda OS. Sehingga Ibda OS dengan tereflek melakukan upaya pembelaan diri, yaitu dengan cara menembak. Nah, tembakan tersebut ternyata mengenai pintu mobil dan menembus daripada kedua orang yang ada dalam mobil tersebut, ya, sehingga mengalami luka. Nah, pada saat itu kita melakukan pertolongan ya, petugas yang ada di situ dibawa ke rumah sakit Pelni awalnya, kemudian dirujuk ke rumah sakit Kramat Jati untuk mendapat perawatan intensif. Oke, Pak Zulfan, Ibda OS menurut Anda tadi adalah melakukan pembelaan diri, tapi apakah wajar bagi petugas PJR ini membawa senjata api? Ya, memang anggota PJR itu dilengkapi dengan senjata api ya, karena mereka berdinas di bidang operasional di lapangan, itu hal yang wajar. Karena proses tahapan untuk memperoleh senjata api ini pun di kepolisian itu melalui tahapan proses, ya, diantaranya tes psikologi yang harus dilewati. Jadi, setelah dilalui berbagai tes tersebut, dipastikan yang bersangkutan memiliki jiwa yang stabil, tidak emosional, dan memiliki kemampuan dalam penembakan, sehingga ini diberikan senjata. Baik, artinya senjata api yang disita sebagai barang bukti merupakan senjata api legal, seperti itu, Pak Zulfan? Ya, betul, itu senjata api jenis HS, itu memang senjata api yang digunakan oleh anggota polisi ya, khususnya polisi lalu lintas yang bertugas di bidang operasional. Baik, Pak Zulfan, saksi berinisial O disebut-sebut memberikan laporan secara lisan kepada IPDA OS, sebetulnya antara korban dan juga IPDA OS, apakah saling mengenal? Antara korban ya, antara korban dengan IPDA OS ini tentu tidak saling mengenal ya, karena pada saat kejadian, jelas korban itu berupaya menabrak ya IPDA OS. Sehingga terjadilah yang seperti kita ketahui, ada penembakan, kemudian juga ya setelah dirawat di rumah sakit, ya kita ketahui, ya satu hari dirawat, salah satu daripada korban yang tertembak tersebut, sodara PP, ini meninggal dunia. Nah tentunya dalam hal ini ya, Polda Mitro Jaya akan melakukan penangan secara profesional, dan juga karena melibatkan anggota Polri, kita juga melibatkan propam disini untuk penanganannya. Jadi Polda Mitro Jaya akan menangani kasus ini secara profesional, dan menegakkan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak. Ya, Pak Zulfan, apa sebetulnya status hukum saat ini dari IPDA OS? Yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan saat ini ya, kita belum tahu motif yang jelas ya daripada penembakan itu ya, karena kita masih melakukan pemeriksaan ya terhadap IPDA OS, termasuk juga kepada temannya yang meminta pertolongan ya, kita juga masih melakukan pemeriksaan. Kemudian juga terhadap satu korban yang masih dirawat di rumah sakit, yaitu sodara MA, juga kita harapkan nanti juga bisa memberikan keterangan tentunya ya, untuk bisa membuat terang persoalan ini. Baik, kita akan tunggu bagaimana kejelasan dari kasus ini. Terima kasih Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kompenspol Endra Zupan, telah bergabung bersama kami malam hari ini.